Apa saja yang membatalkan sholat? Ternyata sholat ini bisa batal. Yang pertama adalah makan minum dengan sengaja. Orang makan minum dengan sengaja. Kadangkala dia kalau lupa gak apa-apa. Dia sholat, dia kadangkala orang gak husu ya. Di kantongnya dilihat ada permen kemudian dia makan. Dia lupa gak apa-apa. Tapi kalau makan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Ngomong dengan sengaja di dalam sholat. Tanpa ada masalah yang menuntut dia. Maka dapat membatalkan sholatnya. Gerak yang banyak. Gerak yang banyak itu kalau orang lihat nih orang. Kayaknya ini orang sedang ngapain orang. Yaitu ternyata sholat. Dia gerak gini-gini macam-macam. Tapi kalau gerak yang dibutuhkan. Umpamanya dia sedang menggaruk ya. Memang ada yang perlu digaruk ya. Atau dia memperbaiki sarungnya yang mau jatuh atau apa. Insya Allah gak ada masalah. Kemudian meninggalkan rupun sholat. Atau syarat dengan sengaja tanpa udur. Seperti sholat tanpa berwudu. Atau syarat yang gak menghadap ke kiblat. Maka syaratnya gak aslah. Tertawa. Tertawa yang membatalkan syarat ini yang sampai keluar suara. Selamat pagi. Terima kasih.